Intro Oke kembali lagi bersama kami di Suryakala Kali ini saya menggantikan posisinya Mbak Ning dulu sementara untuk openingnya Karena setelah ini Mbak Ning akan bicara lebih detail Mengenai bagaimana Puspo Budoyo atau Rumah Budaya Nusantara lebih tepatnya Menjadi salah satu kalau buat saya personal adalah sebuah gebrakan besar Bagi dunia kebudayaan Nusantara Hari ini saya ditemani dengan Pak Lulu dan Ibu Liz Lulu disini Bagi saya beliau berdua adalah sebuah role model Akan definisi bagaimana menggiat sebuah kebudayaan Tapi Pak, buat kalian-kalian aku pikir bisa mencari lebih tahu Lebih portfolio akan Pak Lulu dan Ibu Liz Kalian bisa cari tahu RBN sudah punya nama yang cukup besar Puspo Budoyo punya nama yang cukup besar di Indonesia Mereka pelopor atas lahirnya ketoprak Melibatkan tokoh Melibatkan tokoh Mereka membuat semacam kombinasi antara ketoprak seniman Dan para tokoh-tokoh besar yang ada di negeri ini Kalau kalian memang menyukai kebudayaan Kalau kalian memang peduli dalam negeri ini Aku pikir kalian harus mencari tahu Apa saja langkah yang sudah dilakukan sama Rumah Budaya Nusantara Kita mesti harus belajar banyak dari dua orang ini Tapi sebelum saya bicara lebih jauh Kita tanya dulu sama Pak Lulu dan Bu Liz Pak Lulu, Bu Liz Pertanyaan saya paling gampang dan sederhana yang pertama kali Yang melandasi Bapak Terpikir Untuk membuat sebuah gerebrakan besar Saya sebutnya sih ini Pak Karena di level kami kami masih bisa hanya di level diskusi Belum bisa level berbuat nih Bapak dan Ibu sudah berbuat lebih banyak berkali-kali lipat daripada kami Apa yang melandasi sehingga ini terakhir? Saya mulai dari Pak dulu-dulu Setelah itu, Bu Liz Saya ya passion ya Passion ya Pak ya Dan ya peduli Peduli Kalau kita-kita gak mikir ini Ya kita gak usah berharap pada yang lain Tapi kami berbuatlah dimulai dari diri sendiri Itu menariknya Menarik Pak Kita mulai dari diri kita sendiri Jangan berharap sama yang lain dulu Kayaknya di dalam kalimat Bapak ini menarik ini Pak Jangan berharap sama yang lain ini Syukur-syukur kalau yang lain berminat Tapi ya mulailah dari apa Gak usah kita ngomongin Dari diri kita ya Pak ya Dari diri kita sendiri Kita mulai langkah pertama satu-satu ya Baby step ya Bu ya Kalau dari Bu Liz gimana Bu? Kalau saya sih sebetulnya Awal dari pemikiran saya itu Yang suka Saya memang suka Senang sekali Karena saya juga mantan penari Jawa Oh ibu mati Iya Di daerah saya di daerah Malang Oke Saya juga waktu ketemu Bapak juga Gak tau kalau Bapak juga senang seni Pada suatu hari setelah Puspa Bodoia berdiri Itu saya melamun gitu ya Karena saya juga seorang guru Anak-anak kita ini kok kayak gak punya kerjaan ya Berantem mululuh di jalan itu Padahal mereka adalah saudara Kita ini berdarah-darah memperjuangkan Nusantara kita ini Betul Saya mencoba dari sisi yang sangat-sangat Kecil menurut saya skupnya Karena saya taunya adalah seni Bagaimana ya kalau saya merangkai Seni, musik, tradisi Indonesia Seni, musik, tradisi Indonesia Ini langkah awal ibu yang ibu laku Nusantara ya Ya awal dari saya membuat Nusantara ini Kemudian tari juga begitu Pas kita sedang proses begitu Kami ada tawaran ke luar negeri Ada undangan Terus Saya ditanya Pak Lulu Apa konsepmu? Konsep saya tetap Nusantara Saya tidak mau Saya ingin Gak tahu uang dari mana Saya nanti nyari Dalam satu panggung itu Orang dunia melihat Bahwa kita itu adalah Kaya dengan Kaya dengan budaya Seni budaya Jadi disitu saya pasang Gamelan Angklung Sunda Kecapi Sunda Terus Kalimantan Kom Kalimantan Terus Banyak lah Hampir Saya hanya bisa Saya hanya bisa Tujuh provinsi Tujuh provinsi dari sekian banyak ya Iya Karena kalau semuanya pasti Iya benar-benar Kita terlalu kaya memang sih Saya bingung Saya bukan seorang ahli Itu ya seorang ahli Tapi saya mengerti tari Akhirnya saya menggait Anak-anak isi Anak lulusan isi Yang memang mereka punya ilmunya Saya bisa gak saya Gabungkan gamelan Dengan ini dengan ini Bisa bu Ini harus dirubah Nadanya menjadi A Dengan ini Dengan ini bisa Tapi gamelan harus dirubah A Gitu Saya bilang sampe saya Dan tanya banyak ya Berubah A Gak usah semua bu Gak usah semua Yang itu aja Yang arat-arat melodinya Yang dirubah Gitu Mereka itu Tahu Gitu Nah tari juga saya Manggil dari isi Bagaimana saya menggabungkan Satu pertunjukan itu Tidak hanya Jawa Tidak hanya Jawa Terus saya diprotes Dengan salah satu teman Kamu kenapa tidak Bali kamu masukkan No way Bali sudah terkenal Saya gak perlu mempromosikan mereka Bahkan orang lebih tahu Bali Daripada Indonesia ya Pak Sakit hati saya Saya sakit hati sekali Ditanya murid anak kelas 6 SD Dan dia bilang Is Indonesia Bali Oh no 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 Bali is Indonesia Saya teriak Nah disitu Saya tergugah Saya mengumpulkan anak-anak yang Bisa nari Saya maunya Ini Ini Coba sekarang kombinasikan Itu kami membuat itu Tiga bulan Tiga bulan Persiapan itu Itu berarti Langkah awal yang ibu lakukan Pada saat Ini berdiri Kemudian Dari sebelumnya Tadi saya dengar info Sanggar dulu berarti kita Ini yang sanggar Sanggar ya Sanggar itu Tanyakan Jawa dulunya Tapi terus idenya itu Setelah tahun 2005 Itu Ya itu saya Melamun itu kok Anak-anak itu berantem Terus ngapain sih gitu Nah itu kami Berusaha merangkai dengan Dengan budaya Alhamdulillah sampai sekarang Setuju gak bu? Saya mau nanya bu Kalau budaya adalah Sebuah Pemersatu kita Anak negeri Sangat-sangat setuju Menurut saya Sangat-sangat setuju Sangat setuju Karena Begini mas Saya terinspirasi Dengan ketoprak Yang sudah pernah kita Lakukan ya Yaitu dari Sumpah Palapa Ke Ya Pak dari Sumpah Gajah Mada Ke Sumpah Palapa Dari Kita pernah bikin adekan Gemah Sumpah Palapa Gemah Sumpah Palapa Gemah Sumpah Palapa Itu tidak hanya gemah aja Diucapkan Lanjut Kita bikin bagelaran Mengalir perang Di Ponegoro Perang Aceh Terus Sumpah Pemuda Sampai di ujung Di kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan Itu satu Satu Mata lantai Yang 240 Hose Mulai dari Keinginan Sampai Mewujudkan Sekarang Setelah diwujudkan Kemerdekaan Bagaimana kita Merawat Jangan sampai Sudah dibuat capek-capek Kayak gini Kita Kita A-B Ternyata Kemerdekaan ini Dari mulai Jawa Kemudian masuk Ke Aceh Masuk kemana-mana Itu semua Ternyata Berjuang semuanya Tokoh-tokoh yang sudah Pernah ikutan disini Siapa aja Pak? Tokoh kalau menteri itu Ada Pak Muhammad Noh Waktu menteri ya Terus menteri kesehatan Erick Thohir Erick Thohir Belum menteri Waktu itu Belum menteri Beliau waktu Pas Temp media Beliau waktu Di Republika Terus yang pada Waktu menjabat Pak Jimny Asidiki Ketua Mahkamah Konstitusi Gubernur Pak Setiyoso Pernah Berdekaan Jawa Timur Pak Apa itu Pak Karwo Pernah main Lektor UI Pak Gumelar Pernah main Lektor ITB Pak Joko Pernah main Berarti semua Figur-figur besar Sudah pernah kesini Yang nonton Yang kami gak berani Ngajak main Tapi yang pernah nonton Presiden Situ Presiden Dua kali Nonton Kami kan memang Waktu itu Apa ya Beberapa seniman itu Mengajak kita Berbuat sesuatu Apa Karena mereka memang Tidak mempunyai Job Saya dengan Pak Lulu ini Jadi kita tanya dulu Kita harus apa Seperti saya sampaikan tadi Mulainya itu Gimana menjadikan Ketoprak itu yang udah Asal-masalnya Kenapa kami main Ketoprak Dulu kan ada Tanda petik Ketoprak humor Yang di salah satu media itu Terus berhenti Mereka senimannya Banyak yang Ngagur Pimpinannya datang kesini Sudah darahnya Pak mohon kami dibantu Saya ini membantu apa Saya bukan seniman Bukan pemain Bukan ini Akhirnya Kita ajak Mereka main Pertama itu Masih dengan komunitas Malang Waktu itu Yang kedua Kami Saya diundang Pas waktu Pas kebelan Menjabat sekjen Diundang Tokoh berdendang Itu tempatnya di Apa itu Sebelahnya HI itu Wisman Sandala Dan T2 TVRI bikin Acara namanya Tokoh berdendang Yang diundang Waktu itu Pak Menteri Adi Yaksadaul Terus Pak Ada beberapa tokoh itu Kami ikut nyanyi Pulang dari situ Kenapa Kita bikin Ketoprak Dengan tokoh saja Saya bilang Kenapa Rasanya begitu Ya Kalau seniman Setelah selesai Main dibayar Tokoh-tokoh Habis main Bayar Bayar di mereka Bayar di mereka Kita ajak Pertama kali Pak Agum Waktu itu Beliau sudah selesai Menteri Tapi jadi ketua KONI Pak Agum Berkenan main Ikut main Terus Oh semua Beberapa tokoh-tokoh Main Dan ternyata Meledak Pertama kali itu Tanggal 20 Mei 2005 Di Gedung Senian Jakarta Itu ternyata Meledak Karena apa Dengan tokoh-tokoh Ikut main Koleganya tokoh Nonton Keluarganya tokoh Jadi Menengah ke atas Tontonnya tadi Sampai Presiden berkenan Nonton Dan mereka Mau ikut main Saya kira itu Untuk kepedulian Sampai Guyonannya Mereka itu kan Punya jaringan Punya Pendanaan Kita ajak main Guyonannya Tadi Sampai analistik saya Kalau pemain profesional Habis main Dibayar Kalau tokoh Membayar Habis main Membayar Bayari Membayari Pembiayaan Jadi Kami hanya Sebagai linkers ya Penghubung aja Sebetulnya ya Kalau misalnya Ini pak Saya bilang Seperti ini Setuju gak Dengan statement Saya Kalau Negara ini Bapak dan Ibu Saat ini Mengalami Sebuah Isu Percaya atau Tidak Mungkin isunya Adalah kita Kehilangan Identitas Dan jati diri Indonesia Dan Nusantara Kita Bener gak pak Iya Keliatannya Demikian Keliatannya Ibu Sedih Iya Sedih Sedih ya Sedih Sedih Oke Ini menarik Kendala Bapak dan Ibu Salah satu Buat saya Kan ini adalah Sebuah gebrakan besar Ya bu Hadirnya Puspo Budoyo Kendala Terbesar yang Ibu Alami Selama Ibu Menjalankan Puspo Budaya Dalam waktu bertahun-tahun Apakah finansial Apakah ngurus orangnya Apakah mencari Tempatnya Apa kendala Mungkin Nanti biar ditambahkan Wisi saya Semua itu Sebenarnya bisa Kalau kemauan kita ada Banyak yang mau bantu Jadi sebetulnya itu Banyak orang yang peduli Kaum Apa itu Yang Donatur-donatur itu Asal kita tahu Kegunaannya itu Mereka Jadi Itu lah Mungkin kalau Lebih emang Edukasinya ya Mungkin kalau mereka Itu ditanamkan Sejak dini Mereka itu ada Kemudilian Di dalam hatinya itu Ada benih-benih Kecintaan itu ada Dulu kan ada namanya Budi pekerti Kenapa sampai sekarang Di sini ya Kami lengkapi di sebelah itu Ada namanya Paut ya Pendidikan anak usia dini Karena Pembangunan karakter Sejak usia dini itu Penting lah Kami namanya Paut budaya Mungkin belum ada ya Kami paut budaya Jadi memang Gimana anak-anak Nanti saya bisa cerita Anak-anak kecil itu Tangannya Pegangan gamelannya Pegangan penahpoh gamelan Itu Besaran penahpohnya Jadi pegangan Mereka mulai kecil Udah latihan di sini Iya Terus murid-murid yang agak besar Kita punya murid berapa Hampir seratus Seratusan penari di sini Nanti akan Sebagiannya akan pentas Setiap pembukaan itu Mereka pentas di sini Sudah ini mas Alhamdulillah Sudah membiayai Kegiatan itu sendiri Oh dia sudah Sekolahnya berarti udah bagus Sekolahnya udah Membiayai sendiri Sekarang Dari hasil Apa Iuran Iuran yang seratus perak Per bulan itu Yang mengelola itu adalah Juga guru-gurunya sendiri Dimana guru-guru itu adalah Ex penari senior kami Yang delapan tahun kami ajak keluar Di luar negeri itu Saya bilang Kamu bisa gak Kalau emang hobimu itu Makin sanggar di tempat ibu Jalan Sekarang alhamdulillah Ada namanya sekolah tari Puspa Budoyo Jadi Kader-kader kami Dan kita udah ada yang senior Junior Sama yang pemula Ada semua Kalau yang TK Paut ini Tidak hanya Tidak hanya Nari Tapi Gurunya ada yang kreatif Ibu kami pengen Ada kunjungan budaya Tapi kami dengan Ingin dengan suasana Minangkabau Mulai dari Makanan Sampai Etika Minangkabau Sampai kepada Seninya Tematik Padahal anaknya kan Masih umur 3 tahun 4 tahun Ya Sebisa-bisanya Mereka juga tahu Tapi mereka harus kenal Terus TK Taraselvia Itu juga Mau Dia Saya kali ini Pengen Kalimantan Bu Tolong Terus kami menyiapkan materinya Kalimantan ini pak Ini pak Makanannya bagaimana Bu Oh iya ada bu makan Kalimantan Mereka bawa Kemudian dimakan Rame-rame Hebat sih Maksudnya Saya kebayang sih Bapak dan Ibu Disela-sela Kesibukan Capek Lelah kerja Ketemu lagi anak-anak Harus bikin materi Ketemu lagi seniman Sestu itu yang memberi kekuatan Mereka mungkin Semangat ya Alhamdulillah TK kami itu dipegang oleh Anak-anak lulusan UI Dan lulusan luar negeri Saya tanya sama mereka Kenapa kamu mau Kan gajinya sedikit Dia bilang begini Tepuasa batin kan Tidak hanya dari uang ya bu Alhamdulillah ya Pertanyaan Bapak dan Ibu Pemerintah pernah membantu Dalam proses Dalam proses Bapak dan Ibu Bekerja Kita anggap Aku anggapnya apa ya Mengembangkan Dan melestarikan Kebudayaan nasional Itu bungkusan luar ya Pak ya Tetapi kan di dalamnya juga ada Bapak juga Bisa kita bilang Menopang juga kehidupan Seniman-seniman Apalagi ini masa pandemi Kayak begini Pak Iya Tapi secara jujur Belum ya Belum ada ya Pak Belum ada Jadi kita Ya udahlah kita Dari kemampuan kami sendiri Jadi dengan teman-teman yang peduli Ya itu Udah naturnya Udah bisa Saya bangga sekali Cucu saya Umur 4 tahun Itu sudah bisa buka Youtube Dia Eh yang Ibunya Memberikan apa Video itu Dia dalang Wayang saya Kecil-kecil itu Wayang kulit Hiasan itu Dibawa pulang Rupanya buat dalang Mbak dia Minta yang besar Sekarang minta yang besar Padahal dia tidak Tidak mengerti bahasa Jawa Jadi cuman Yang dikenal itu Suaranya itu Kata-katanya itu adalah Puspa Budoyo Karno Tanding Jadi kalau Wayang itu Wah Tuk-tuk-tuk Puspa Budoyo Jadi kita semua ketawa Diksinya kan belum banyak Iya kayak gitu ya Pak Misalnya kayak gitu Kita kan juga bingung Nyari sekolahnya Mau dibelajar dimana Sekarang ya Pak Disini kebetulan Pernah ada yang Dari Spanyol Sebulan tinggal disini Satu bulan kita Tinggal disini Terus juga Pernah Forum itu Anak-anak Indonesia Belgia Indonesia Jerman Mereka belajar disini Ada forumnya Menarik Satu pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu Saya minta Bapak dan Ibu Berikan pesan Kepada para penonton kami Kepada saya Juga Saya Apa ya Bu ya Saya mencintai negeri ini Lebih daripada apapun Bu Karena saya makan disini Hidup disini Mungkin mati juga disini Dikubur disini Harus Anak saya besar disini Tapi kan kondisinya begini Pesan apa yang bisa Bapak sampaikan Karena bagaimanapun Bapak sudah Sepuluh langkah Dan Ibu juga Sudah sepuluh langkah jauh Daripada kami Apa pesan yang bisa Bapak berikan Untuk para penonton dan saya Kalau saya Mulailah Dari apa yang kepegang di tangan Mulailah dari apa yang kepegang di tangan Kan Kalau tidak nanti kita Ibarat mengecat langit Iya Sudah mulai Dari mulailah dari apa yang kepegang di tangan Ibarat pepatah Cina Kalau mau mulai Mengambil seribu langkah Tetap harus Mulai dari langkah yang pertama Dan tidak usah mengharapkan Yang lain-lain Mulailah dari diri sendiri Iya betul Kalau tadi Ibu Kalau saya Berbuatlah sesuatu Yang Yang bermanfaat Untuk negara Berbuat Meskipun Sekecil Apapun Sekecil Terima kasih Terima kasih Sekian diskusi kita Dengan Pak Lulo dan Ibu Lis Buat waktunya Saya pikir hari ini Kita sudah mendapat Cukup banyak Sangat banyak malah Definisi kebudayaan Proses bagaimana Bapak dan Ibu Setelah ini kita akan kembali Desisi selanjutnya Terima kasih Kembali lagi nanti Bersama kami di Surakalan, Santara Terima kasih Pak Lulo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih